Pertama ini soal kepemimpinan, karena disitu ada tokoh kita Anis. Yang kedua soal rekonstruksi atau perubahannya. Yang ketiga ini sebenarnya teman-teman mau ngapain nantinya kalau Anis menang atau kalah. Nah saya cerita ya, ini 2012. Supaya tahu saya itu di penjara 2020. Teman saya itu menelpon salah satu orang paling berkuasa di Indonesia ini. Dia telepon, bang kenapa lo tangkap Sakanda? Kan ini jaman demokrasi. Ah itu orang bandel lah dia bilang. Dia nangkap saya karena bandel. Ceritanya begini teman-teman sekalian. Saya tahun 2012 itu, saya di-approach untuk pindah ke Singapura. Menjadi komandan daripada pemenangan calon yang dulu saya belum tahu itu siapa. Dan saya digaji ratusan juta. Karena saya itu punya lembaga namanya Sabang Meraki Circle. Orang ini melihat saya punya potensi untuk pertarungan presiden. Jadi di 2012 akhir itu, jadi saya bukan di penjara karena saya ecek-ecek. Saya memilih. Jadi di 2012 itu saya sesungguhnya itu adalah harusnya jadi direktur dari perusahaan yang memenangkan presiden Singapura. Presiden Singapura waktu itu dia nomor urut lima waktu kampanyenya. Tapi kemudian ada perusahaan Polmark, political marketing, bukan yang punya EF. Ini punya skala nomor tiga di dunia. Yang nomor satu punya Google yang memenangkan Obama. Yang kedua yang Hongaria punya, yang memenangkan Merkel. Ini mumpung ada ahli sosial media, Pak Mujin. Ini saya boleh di cek. Yang ketiga itu yang memenangkan TAN per presiden Singapura. Ini tidak main-main. Saya itu bagian dari proyek itu untuk kerja sama mereka kantor saya di Singapura dengan gaji ratusan juta. Waktu itu saya konsultasi. Karena saya lihat itu yang ada cuma waktu itu nama Prabowo Megawati 2012-2013 itu yang bersaing. 2012 muncul nama Jokowi. Jadi saya lihat ini pasti kemungkinan ini orang bakal dukung Jokowi dan saya adalah ketua daripada tim yang paling mahal. Yang dibeli oleh orang bosnya, orang yang minta saya ini. Untuk memenangkan orang itu. Yang saya mungkin sekarang itu orang itu maksudnya Jokowi. Karena yang minta saya ini adalah orang paling, saya katakan salah satu paling kaya di Indonesia. Saya diskusi sama teman saya. Teman saya ini cerita. Dan lu kan pikiran lu bahwa semua presiden itu harus punya politikal ideologi. Punya pemikiran. Kayak Anis ini punya pemikiran. Dia sudah tulis pikirannya di kompas, bukan orang lain yang nulis. Ya tentang si Bera, sebera titik dua, meluruskan jalan, meraih keadilan. Dia kemarin pidato di wawancara di televisi ABC News di Australia. Dia punya pikiran. Konstruksi dari sebuah sistem sosial yang disebut sebagai negara. Itu tidak bisa dipimpin oleh orang yang tidak punya kualifikasi, tidak punya politikal ideal, tidak punya rencana-rencana besar membangun bangsanya untuk kepentingan kemakmuran bersama dan keadilan sosial. Ini yang tidak ada 10 tahun terakhir ini. 9 tahun terakhir. Nah saya memilih di oposisi. Saya sudah 9 tahun. Teman-teman mungkin tidak tahu, 2016 sebenarnya saya harusnya dipenjara juga. Sama Kiflanjen dan Rahmawati dan lain-lain. Untungnya si Eko tidak datang. Ini Eko Sanjaya dari ini. Yang WA saya kan dikabur kan. Lu mau ditangkep. Waktu 2-1-2. Saya sama Rahmawati setiap hari waktu itu. Rapat-rapat penggalangan. Nah di 2020 saya mendirikan sama Anton ini Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Sama Pak Gatot, ada Bung Mojin dan lain-lain. Ditangkep lah saya. Karena ini memang saya di zaman Suwarto juga saya sudah 3 kali ditangkep dan dipenjara. Saya pemimpin ITB dulu. Zaman teman-teman saya itu Pramono Anung apa segala. Ya Pram agak-agak kabur dikit lah gitu kan. Kita ditangkap Pramnya kabur gitu. Gitu tuh ya kan. Kabur ya kan. Nah kembali ke kita ini. Kita harus ketemu pemimpin. Pemimpin itu peristiwa kenabian dalam agama. Kalau bangsanya sudah rusak. Nah bangsa kita rusak. Kita harus cari pemimpin yang dia dalam peristiwa kenabian itu. Yang memang dia itu tidak bisa disogok. Itu dulu yang pertama. Baru dia pinter. Kemudian dia punya track record. Nah apa yang diperjuangkan oleh Bronis itu ada pada Anis. Saya tidak main-main. Tidak ada kepentingan saya. Kalau saya mau kuasa mending di jaman Jokowi saya sudah kuasa. Ya kan. Saya sudah ditawarin berapa kali. 2017 saya ditawari ketemu Luhut Panjaitan oleh Ali Mukhtar Ngabalin. Teman saya puluhan tahun. Ya. Sudah di depan pintunya Luhut. Saya harusnya diangkat jadi juru bicara presiden Jokowi 2017. Ya kan. Saya tidak mau. Ya kan. Jadi saya bukan Pramono Anung. Teman kuliah saya. Dia telepon kan. Lu masuk istana. Eslon 1. Saya tidak mau. Jadi ini kita memilih saja. Nah. Karena saya tahu disana tidak beres tuh. Kenapa tidak beres? Karena tiap hari kekuasaan itu adalah untuk memperkaya diri. Kekuasaan itu untuk elit. Pejabat Pestapora. Tidak ada. Dulu ketutup. Sekarang kebuka. Alhamdulillah kebuka sekarang. Dimulai dengan hal-hal yang di luar kekuasaan manusia. Ya saya ini sama Anton Edy. Udah di penjara. Jadi kita kenang-kenang. Ya Allah ini gimana sih jalan keluarnya. Eh tiba-tiba Allah membuka aibnya General Sambo. Orang pikir ini oknum. Gak mungkin oknum. Rame kok. Ya kan. Terus Allah membuka lagi aib Teddy Minahasa. General pedagang narkoba. Waduh gawat. Allah membuka aib lagi. Hakim-hakim agung. Jadi apa? Jadi mafia kasus. Ditangkepin berapa hakim agung sekarang? Eh terakhir. Allah membuka pajak. Di dunia ini yang paling kejem. Adalah kejahatan. Merampok uang-uang pajak rakyat. Ya karena kita setiap hari. Beli indomie. Setiap hari beli susu. Beli apa. Semua itu dipajak. Coba bandingkan. Aqua. Kita beli Aqua. Di warung Ucok. Itu harganya paling 30 ribu. Satu dos yang isi 48. Ketika kita masuk ke Indomaret. Itu jadi 45 ribu. Kenapa? Karena pajaknya kena semua. Di situ. Warung Ucok dia informal. Tidak dikasih pajak. Kena lah kita di situ. Nah teman-teman sekalian. Untuk Anies itulah. Yang saya bersaksi bahwa. Brownies ini sudah pantas mendukung. Anies Bas. M sites in자. Mers. 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 Terima kasih.